ternyata segampang itu ya bikin onsen egg ala resto jepang ini rasanya enak banget dan gak amis kalian harus banget ya pake telur omega kalo mau nyobain onsen egg ini yuk cobain bikin aku siapin dulu marble set cookware idealife tipe IL-22A yang gagangnya bisa dilepas pasang sehingga memudahkan penyimpanan tuang 1 liter air lalu kita masak sampe mendidih pake kompor induksi idealife tipe IL-201A kalo dia udah mendidih lalu dimatikan terus kita tambahkan 200 ml air suhu ruang aduk yang rata nah kalo udah diaduk yang rata gini lalu kita masukkan telur omega nya ya satu per satu per lahan-lahan nah kalo dia udah masuk semua begini lalu kita tutup ini dia satu set ya sama tutupnya tipe IL-22A recommended banget kita diamkan selama 5 menit setelah 5 menit kita angkat siapkan air es lalu kita rendam di air es kurang lebih 5 menit aja nah setelah 5 menit onsen egg atau onsen tamagonya udah bisa dinikmatin bisa juga buat sarapan pake lada dan garam ya ataupun buat topping mie rebus ataupun juga toppingnya gyudon ini rasanya enak banget dijamin nggak enak kalo kalian pake yang omega 3 yuk cobain bikin juga all cookware aku beli di idealife selamat menikmati selamat menikmati